Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali jumpa dengan saya Masnub dari Pondok Notis Indonesia Di kesempatan kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda semua Cara menghipnotis yang paling mudah Hipnotis untuk pemula Cocok sekali buat Anda yang baru memulai Saya ajarkan langsung di video ini Tidak sampai 5 menit nanti Anda bisa langsung mempraktekan Oke Tetapi sebelum saya melanjutkan videonya Buat teman-teman Anda yang belum subscribe channel ini Silahkan Anda subscribe dulu dan juga tekan loncengnya Dan juga jika ingin memahir hipnotis Anda bisa menghubungi RWA Yang saya cantumkan di kolom video dan juga di kolom deskripsi di bawah video Oke sahabatku langsung saja kita mulai tutorialnya Dalam hipnotis ini kita harus paham bahwa yang namanya hipnotis atau hipnosis ini adalah Ilmu komunikasi Ilmu tanya jawab Kenapa dibilang seperti itu? Karena antara seorang penghipnotis dan orang yang akan hipnotis harus terjadi saling komunikasi Seorang penghipnotis harus memberikan pertanyaan Dan orang yang akan dihipnotis ini dia akan memberikan jawaban Yang paling umum dilakukan adalah ketika orang ini melakukan yang namanya tes sugestibilitas Atau tes sugesti Yang umum Yang sering kali dipraktikan di luar sana adalah Tes jari lengket Ya ini yang paling gampang, paling mudah, paling umum, paling dasar Saya berikan contohnya, ketika anda bertemu dengan orang yang akan hipnotis Anda bertanya terlebih dahulu Misalkan ya, entah ini cowok atau cewek Anggap saja ini yang akan anda hipnotis adalah seorang wanita atau perempuan atau cewek tadi Anda bertanya Mbak, menurut Mbak, lem yang paling kuat itu lem apa? Kita tunggu jawabannya dulu Jangan kita yang mengarahkan, kita tunggu jawabannya dulu Misalkan dia menjawab Lem G mas Ya Ketika dia menjawab seperti itu Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya Kira-kira, menurut Mbak, jika lem tadi Lem G tadi Kalau dioleskan di jari ini dan jari ini Kalau sudah ditempelkan seperti ini Apa yang terjadi? Kalau lemnya sudah kering Apa yang kira-kira terjadi? Lalu, biarkan dia menjawab terlebih dahulu Ya, pasti lengketlah Mbak Nah, coba sekarang nanti Kita mulai ya, kita hanya bermain-main Berpurak-purak saja, karena tidak ada lem yang sesungguhnya Oke, coba tangannya Mbak taruh seperti ini Nah, ketika Mbaknya tadi sudah posisi tangannya seperti ini Lalu kita sebagai seorang hipnotis Mengatakan, nah sekarang ini jari-nya saya kasih lem Bayangkan di sini ada lem Basahnya rasakan Di sini rasakan Lalu Anda bantu Kemudian ditempelkan seperti ini Nah, lalu Anda bertanya lagi Mbak, nah sekarang lemnya Ini kan sudah menyatu di ibu jari tekan yang kuat ya Itu jawabannya dia Kalau dia mengganggu, kita lanjutkan Sekarang, karena lemnya pelan-pelan mulai mengering Apa yang terjadi Mbak? Ya, lengket Mas Nah, ketika saya tekan seperti ini Dia akan semakin Apa Mbak? Ya, semakin lengket Nah, kita biarkan seperti itu kondisinya Kita perkuat lagi Sampai dia benar-benar merasakan Kita ajak membayangkan dia untuk merasakan kedua Jarinya ini lengket satu sama lain Lalu kita tes Nah, anehnya Mbak Sekarang ketika Mbak mencoba untuk semakin dibuka Sudah semakin kuat Karena lemnya semakin mengering Dan semakin lengket Sekarang Mbak boleh mencobanya Nah, ketika Subyek atau orang yang dimulis tadi ini Tidak bisa membuka Artinya dia sudah masuk kondisi trans Sudah masuk kondisi bawah sadar Itu adalah tes sugesti sekaligus hipnotis Jadi, orang tersebut Ketika sudah tidak bisa membuka kedua jarinya Maka orang tersebut sudah terhipnotis Agar lebih kuat Kita bisa menambahkan lagi Nah, kalau ini sudah tidak bisa dibuka Sekarang yang di jari ini Mbak Saya kasih lem lagi Di atasnya ini saya kasih lem lagi Sekarang basah Sekarang saya tempelkan seperti ini Nah, saya tempelkan seperti ini Dia akan semakin kering dan kering Saya tiup dan semakin lengket Nah, sekarang Coba Mbak Coba dibuka Semakin Mbak mencoba membuka Dia akan semakin nempel Nah, kalau dia sudah tidak bisa dibuka Seperti ini Dia sudah terangnya semakin dalam lagi Kita tambah lagi boleh Kita pakai ujung jari ini Kita seperti tadi Kita kasih olesin lem di pikirannya Kita suruh membayangkan Tambahkan lagi Posisi yang tiga seperti ini Akan memperkuat Pikiran bawah sadar ini Untuk masuk kondisi trans Nah, ketika ini Dia sudah benar-benar tidak bisa dibuka Artinya dia sudah masuk kondisi terhipnotis Untuk menormalkan kembali Anda bisa menghitung Dengan hitungan Yang seperti biasa Contohnya Nah, sekarang ini sudah bisa dibuka Kalau Mbak ingin buka Coba saya hitung Satu sampai tiga Nanti tepat pada hitungan ketiga Maka tangan Mbak akan bisa dibuka Dengan sendirinya Kalau Mbak mengerti Coba Mbak kasih Kode ke saya Entah mengangguk Kalau dia mengangguk Apa-apa Kita langsung hitung Satu Dua Tiga Dan sekarang Pelan-pelan terbuka Dan normal kembali Dan otomatis Tangan atau jari-jarinya tadi Sudah bisa terbuka kembali Dan dia masuk di pikiran sadar lagi Nah, itulah Tutorial yang bisa Anda praktekkan Satu Untuk melakukan yang namanya Tes sugestibilitas Sekaligus Melakukan proses Hipnotis ringan Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Salam berhormat dari saya Mas Nug Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hipnosa Sampai jumpa di video berikutnya